Hai, aku Diana Cemerlang dan hari ini aku mau share salah satu pembersih muka Micellar Gel Agak-agak lucu ya namanya, karena yang biasa kita denger itu adalah Micellar Water Tapi hari ini kita akan review Micellar Gel So, langsung aja Oke, ini dia produknya again dari Corrine The Femme Kemarin aku sempet review yang Micellar Waternya Ada yang, pokoknya ada versi bio-nya sama versi sensitive skinnya Dan yang kali ini, ini juga sama dari Corrine The Femme Maaf, aku bacanya agak bingung karena ini dari produk dengan bahasa Perancis Tapi ini adalah produk yang aku pakai udah sekitar ada hampir 1 bulan Well, ini produknya lumayan gede ya guys Dia tuh produknya itu ada sekitar 500ml Tapi ini tuh sekitar, nah ini dia 500ml, which is ini sekitar setengah liter Jadi isinya banyak banget Dan ini teksturnya tuh kelihatan di dalam Dia kayak liquid, tapi versinya tuh yang kental gitu Dan ini tuh dia dateng tanpa box Jadi dia dateng dengan bentuk yang kayak gini aja Dan ini ada pump-nya Terus botolnya juga bening, jadi kelihatan isinya Dan di bagian depannya tuh ada tulisannya si brandnya Corrine The Femme Terus juga di bagian sini ada keterangannya kayak dari bunga apa Dan juga disini ada tulisannya Micellar Gel Terus untuk si produknya sendiri disini tulisannya adalah 95% natural origin Dan juga disini ada tulisan untuk all skin type Dan all skin type even sensitive Jadi bisa untuk kulit sensitive juga Dan ini tulisannya 3 in 1 Terus juga disini ada tulisannya Not in French Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya Ini bagian belakangnya disini karena dia udah masuk ke Indo Jadi tulisannya tuh udah ditempel gitu Pake versi bahasa Indonesia-nya Disini juga ada tulisannya diimpor oleh siapa Terus juga ada barcode-nya Dan disini ada juga barcode Ini barcode, ini barcode Terus juga ini QR Code ya Ini barcode Terus untuk di bagian sini Disini ada tulisannya 500ml Dan juga ada paul-nya Ini 12 bulan setelah dia mulai dibuka atau mulai dipake Dan untuk produknya sendiri yang aku pegang ini Untuk kadar luarsanya itu 2025 Dan disini ada keterangannya Keterangannya disini ada Micellar Gel Refreshing Terdiri dari micellar yang memerangkap kotoran yang ada pada permukaan kulit Untuk membersihkan makeup secara menyeluruh di wajah dan area sekitar mata Diperkaya dengan ekstrak cornflour yang dikenal akan manfaat kesegarannya Formulanya yang membersihkan Melembabkan dan menyegarkan kulit kita dengan lembut Kulit kita jadi lebih bersih, lembab, lembut dan juga segar Oke disini juga dijelasin guys Cara pengguna atau aplikasikannya gitu Jadi disini dijelasin kalau aplikasi ini itu Taruh produknya di atas kapas atau jari tangan Dan abis itu di wajah itu dan area sekitar mata itu Diusapin ke wajah dengan lembut Terus tanpa dibilas Disini kan dia ada keterangannya dalam bahasa Indonesia Dan yang di bawahnya itu keterangan dalam bahasa Inggris Disini juga ada warningnya Jadi jangan gunain ke kulit yang lagi luka Atau lagi bermasalah gitu Lagi teriritasi Untuk si produknya sendiri Ini dia tipe produk yang bening gini sih Kalau menurut aku ini lucu banget ya Dia ada kayak bubble-bubble udaranya di dalam sini Dan ini kelihatan dia bening Tapi dia kita bisa lihat isinya tuh kayak apa Oke sekarang kita coba untuk tuang ke tangan aku ya guys Kayak gini Dia tuh teksturnya gel kayak gini gengs Tuh kayak gini Dia gel tapi kayak agak gel yang gampang turun Dan gampang bergeser gitu Dan si produknya sendiri Wanginya menurut aku cukup kenceng Dan pas waktu pertama diaplikasiin Bahkan aku gak perlu deketin kayak gini Tapi wanginya tuh menurut aku cukup strong Cuman semakin dipakai Semakin dipakai Produknya itu wanginya tuh makin Kalau di aku ya Makin gak terlalu terasa Jadi kayak makin turun gitu Sekarang aku masih bisa cimbol produknya Tapi gak sekenceng waktu pas pertama kali Waktu Pakai produknya Oke sekarang kita coba Kita olesin si produknya ya Ketika dioles kayak gini Ini produknya tuh dia ada di atas kulit Jadi dia gak tipe yang meresep gitu Dan terasa licin ketika dioles gitu Dengan wangi yang cukup kenceng sih Kalau menurut aku wanginya Tapi di aku masih oke Dan kayak gini guys Ada sensasi rasa dingin Terus juga si produknya sendiri Karena produknya itu bening Jadi kita bisa ngeliat Kalau misalnya ada makeup-makeup Atau mungkin produk-produk yang Teremulsi sama si produk ini gitu Jadi produknya dia tipe produk yang bening Dan gak langsung meresep ke kulit Jadi dia tipe yang gampang untuk digeser-geser Untuk membersihin makeup kita gitu Di aku ini tuh tipe yang ngebersihin Makeup-makeup yang ringan Dan juga tipe produk yang aku pake Kalau aku lagi gak pake makeup yang heavy Dan juga kalau misalnya aku sehari-hari Cuman lagi pake sunscreen aja Atau daily produk Daily makeup gitu Aku biasanya pake ini untuk ngebersihin Sebagai first cleanser Oke ini dia Kita coba simulasiin Ini kebetulan produk yang aku lagi pake sekarang Ini aku pake si foundation yang aku oles ini Foundation dari Fit Me Terus juga aku pake Dazzle Me Yang lip produknya Sama aku pake yang Sky High Untuk maskaranya Kita coba Seberapa ampuh dia bisa ngebersihin si produknya Oke ini aku udah taro Dan kita mulai bersihin ya Disini aku pake jari aku aja Untuk ngebersihin produk yang ada disini Kita lihat Seberapa Mengangkat dia sama Si produknya Dan ini produknya udah Aku Buat Apa ya Namanya Udah aku keringin gitu Ke kulit Jadi kita coba Untuk Kita bersihin Gimana aku biasa Bersihin si produk Di kulit Tadaa Ini dia Disini udah Kelihatan dia kayak Mulai memudar gitu ya gengs Si produknya Dan aku tetep gosok dulu Disini keliatan juga Di kulit Dia tuh Masih tetep bisa dioles terus Karena dia tuh Bukan tipe yang meresap gitu Si produknya Dan ini karena pake jari Bersihin ya Jadi dia belum mengangkat Seluruhnya Oke Ini kayak gini Sekarang aku mau Ambil Ini udah Udah berkurang ya Sekarang aku mau Ambil Tisu untuk Ngebersihin ya Kamu bisa pake kapas Atau tisu Tapi kalo tisu Kamu pastiin Tisunya itu Tipe tisu yang rembut ya gengs Ini yang aku Giniin jarinya Yang tadi aku tempel Ini dia ada sedikit stain Sekarang aku mau Bersihin si produknya Nah ini yang aku lakuin Biasanya Ke kulit aku Jadi pas waktu dibersihin itu Dia tuh tipe yang Kayak masih nempel gitu Produknya Tapi begitu di Elap Pake kapas Atau pake tisu Biasanya tuh dia udah Keangkat Kayak gini Tada Tuh keliatan ya Disini masih ada Ini stain Si Dazzle Me tuh Memang dia tipe yang stain Kayak gini Jadi Memang biasanya Ilangnya agak susah Dazzle Me Kayak ini Tapi Si produknya tuh Udah gak keliatan Tinggal stainnya aja Terus untuk Si Foundationnya juga Aku udah gak Ngeliat Dan ada gitu Gak ada Aku gak liat Ada Dan untuk maskaranya Udah ilang total Dan semuanya udah pindah Ke sini Ke tisunya Jadi Untuk produk-produk Makeup yang Simple Menurut aku Ini bisa banget sih Nengkat Dan feelnya itu Di kulit itu Agak sedikit Ada rasa Sedikit aja Lengket Wanginya juga masih ada Yang ketinggalan ya Dan juga Si produknya sendiri Itu ada rasa Kayak Dingin gitu loh Dingin-dingin segar Tapi bukan tipe yang Kayak dingin Sampai Ngegigit Banget gitu Dan produknya sendiri Menurut aku ini cocok Kalau misalnya dipake Di cue-cue-cuece yang lagi Gerah-gerahnya Jakarta Menurut aku ini Ngebantu untuk kasih Kayak efek refreshing Ke kulit Di tengah-tengah Panasnya Jakarta Gitu loh Dan sekali lagi Yang aku mau mention Adalah Wangi sih Karena cukup Aku tuh lumayan Pas pertama itu Aku ngerasa Wanginya tuh cukup Kenceng banget Bahkan aku sampe ngomong Sama adik aku Kayak Ini wanginya Kayak Kerasa kenceng banget ya Bahkan pas lagi ngoles ke muka Itu kerasa Wah ini kenceng banget Sebenernya ini mirip Kasusnya Kayak Corinda Firm yang Missile Water Itu mirip Wanginya segitu kenceng Tapi Baunya tuh beda Kalau ini tuh dia Wanginya beda Sama wangi-wangi Yang Corinda Firm versi Missile Water Ini tuh Wanginya Tipe wangi Yang bisa dibilang Dia wangi yang Fresh gitu Cukup Kenceng Ke Kehidung Terus juga Dia tipe wangi yang Seger sih Jadi fresh Bunga-bunga Yang fresh gitu Dia gak ada wangi-wangi Kayak fruity Bener-bener wanginya tuh Wangi bunga Aku gak tau ya Wangi cornflower Itu kayak apa aslinya Jadi Aku gak bisa mendeskripsikan Apa ini wanginya Mirip cornflower Atau enggak Tapi ini wanginya Menurut aku Cukup kenceng Dan wanginya tuh Tipe-tipe Wangi bunga yang fresh Bukan tipe Wangi bunga yang Manis Dan menurut aku Selama aku Satu bulan pemakaian Kurang lebih ya Sekitar hampir Satu bulan pemakaian Ini tuh cukup Hemat banget Karena aku pake ini tuh Setiap hari Dan karena Jakarta itu Lagi panas-panasnya Jadi ini kan Karena dia tipe Yang bikin fresh Kayak ada efek-efek Sejutnya gitu Tapi bukan kayak Mint Yang ngelekit gitu Enggak Kayak ada ngerasa Fresh aja Rasa-rasa Adem-adem gitu Jadi aku cukup sering Pake ini Hampir kayak Sehari tuh bisa Dua kali pake Karena aku suka Ngebersihin muka kan Jadi Menurut aku ini hemat sih Dengan hampir sebulan Pakainya tuh cuman Dari segini Produknya kurang lebih Sekarang tuh sisa Udah kepake tuh segini Jadi sisanya tuh Masih banyak banget Menurut aku ini Bakalan hemat Banget-banget-banget Lebih hemat Daripada pake Whistle waternya gitu Kayak Bener-bener hemat Karena udah pake sedikit aja Dia bisa untuk seluruh Muka Disini tuh Misalnya tadi Jadi kalo dia bisa dipake Itu tanpa bilaskan Tapi sebenernya Kalo aku sendiri Pake ini tuh Sebagai First cleanser Jadi ini bukan Digunain Untuk kayak Pake Oles-oles Bersihin Terus aku langsung tidur Enggak Aku pake ini tuh Sebagai first cleanser Jadi aku akan lanjutin Dengan Cleansing tahap berikutnya Kadang aku bisa pake Misal water dulu Dan baru Pokoknya pake Fashion wash juga Jadi bener-bener Ini Dijadiin Sebagai First cleansing aja Resultnya Aku ngerasain Ada sedikit Rasa Planket Ketika pake Selesai pake Kayak ada Teki sedikit Bukan yang sangat-sangat Mengganggu Enggak Tapi Pas Setelah dipake Tuh Ada sedikit Rasa lengketnya Tapi bukan yang Super-super lengket Terus juga Aku Wangi Wanginya tuh Tetep kerasa Setelah kita Bersihin Tapi setelah Dicuci Ini tuh Wanginya udah hilang Jadi pas Masih dipake Dan setelah Angkat gitu Makeupnya Dan produknya Itu tuh Masih Tersisa Wanginya Dan produknya Sediri Menurut aku Nggak bikin kering Jadi cukup bikin lembab Di kulit aku yang oily Dan Nggak mengganggu Kondisi kulit aku Artinya Dia itu Nggak menambah buruk Si produknya Nggak menambah buruk Kondisi kulit aku Kulit aku itu Tipe oily dan acne Dan dia tuh Nggak nambah Parah acne aku Tapi juga Nggak memperbaiki Karena ini kan Nggak ada Klaim untuk Membersihkan acne ya Tapi Menurut aku ini Masih oke Masih Bisa ditoleransi Sama kulit aku Jadi kulit aku Nggak bertambah parah Tapi juga Ya Kalau waktunya acne Datang Ya Datang aja Gitu Ini nggak bisa Mencegah juga Tapi Untuk ngebersihinnya Aku rasa ini cukup Ngebersihin Ini mirip-mirip Sama kayak Milk cleansing Sih Kalau menurut aku Dia bukan tipe yang Keras Tapi juga bukan tipe yang Sangat ringan Gitu Jadi kayak Milk cleansing Sih Ini bener-bener Mirip-mirip Sama milk cleansing Feelnya Menurut aku Oke selanjutnya Akan repurchase Atau enggak Maybe yes Karena aku suka aja Sama produknya Dan harganya juga Cuma sekitar Di bawah 200 ribu Untuk si produknya Dengan 500 mili Dan ini Pakainya juga Hemat Kamu kayak Tinggal satu pump Itu udah bisa kayak Seluruh muka Dan Ada sensasi Ademnya juga Jadi ini cocok Sama kita-kita yang di Indonesia Yang cuacanya cukup panas Belakangan ini Walaupun sekarang Udah mau masuk musim hujan Tapi menurut aku Ini ada sensasi Ademnya ketika dipakai Dan Ada sensasi Refreshingnya gitu Wangi juga Mungkin kalau kamu Yang kulitnya cukup Sensitive sama perfume Kamu harus coba dulu Pastiin Kalau kulitnya itu Cocok sama produknya Produknya sendiri Juga enggak Tipe produk Yang susah dicari Menurut aku Produknya juga cukup banyak Ditemuin Gampang ditemuin Mau offline Ataupun juga online Kamu bisa dapet di Banyak marketplace Dan juga kamu bisa Dapetin ini Di offline store Kayak Watson Guardian Dan lain-lain Ini banyak banget sih Produk ini Cukup umum Dan mudah Untuk ditemuin Setau kok harganya Under 200 ribu Jadi masih Oke untuk dibeli Dan ini 500 mili Jadi Boleh banget sih Dicobain Untuk Makanya Yang di heavy makeup Kalau kamu lagi pakai Heavy makeup Makeup yang lagi Berat-beratnya Aku enggak saranin Pakai ini Karena Menurut aku Ini akan lebih cocok Untuk makeup-makeup yang Ringan gitu Karena mirip-mirip Fungsinya Kayak Milk cleanser Menurut aku Jadi kalau misalnya Kamu pakai Heavy makeup Kamu boleh Bersihin pakai Oil Atau juga Kamu bisa bersihin Pakai cleansing balm Yang memang Biasanya tuh Daya angkatnya tuh Lebih keras Kalau ini tuh Untuk daily-daily makeup Makeup-makeup tipis Makeup-makeup yang Sehari-hari Ini menurut aku Masih cocok Dan oke Menurut aku juga Kalau enggak dibersihin Aku ngerasa Kayak ada yang kurang gitu Jadi biasanya Aku jadiin ini First cleanser Dan setelahnya Aku tetap Bersihin ini Kulit aku tuh Pakai Special wash So itu dia Review product Dari aku Ini product Orin the firm Yang Miss La Gels Semoga ini Bermanfaat untuk Aku dan kamu See ya Sampai jumpa